Assalamualaikum Youtube, kembali lagi Zaino Fanaxi Base Semoga sehat selalu dan selamat datang di video review Toyota Corolla Closs Hybrid Oke, diawali dengan harga Harga OTL Jakarta untuk Toyota Corolla Closs Hybrid ini adalah 513,48 juta rupiah Yang artinya 50 juta rupiah lebih mahal dibandingkan Corolla Closs yang biasa Nah, unit ini ada di Toyota Oto 2000 Sahajo di Tebet, Jakarta Selatan Ada Minatukmobi ini, saya akan hubungi Mbak Ana Rohana Yang nomor kotaknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ya Untuk headlamp sudah by beam LED ya Dengan LED DL di atasnya Untuk lampu sengnya itu sudah LED juga Nah, di bawah lampu utama ada list birunya juga Yang menandakan ini mobil hybrid Ada corner sensor dua titik yang ada body Di bawahnya lagi ada lampu kabut depan kisah multi-factor LED Ada garnis warna hitam di bumper depan Untuk grill depannya itu pakai finishing warna abu-abu Nah, karena ini hybrid Logo Toyota ini itu ada list biru-birunya Oke, yuk kita lihat mesinnya Untuk mesin dia berkode 2ZL-FXE 1.800 cc 4 silinder VVTi dengan teknologi Atkinson Cycle Mesin ini menyemurkan tenaga 97 dk di 5.200 rpm Dan tosi 142 Nm di 3.600 rpm Setelah itu, mesin ini juga dikawinkan dari motor listrik dan baterai nickel metal high drive Berkapasitas 6.5 kWh Yang dapat menghasilkan tenaga 71 dk dan tosi 163 Nm Sehingga total output tenaganya mencapai 121 dk Kalau mesin bensin dan motor listriknya bekerja secara bersamaan Bagusnya, war mesin sudah dicet Nah, itu modua base Ini yang ngumpet di belakang situ Begitu juga kap mesin Plus, ada peledamnya Nah, mesin ini disalutkan ke roda depan Untuk velok berukuran 18 inci 2-tone polis Dengan profil ban 225-50 L18 Merakanya adalah Michelin Primacy 4 Dengan depan pakai cakram dengan suspensi depan Cicast crossover ini ada over fender warna hitam doff Ada emblem hybrid di fender depan Kaca spion suwana bodi dengan lampu sein LED Ada alis chrome di atas jendera dengan tulisan Corolla Cross Dan di atas yang lagi ada roof well suwana bodi Door handle suwana bodi Dengan model taik dengan akses matki model sentuh Yuk kita lihat interiornya Untuk darting depan Dipartiin dengan soft touch di atas Dengan jahitan asli Plastik di tengah dan di bawah Dan soft pad kulit di armless Dengan list silver Di hand gripnya ini buat mutup pintunya Ada door handle silver di atasnya Di tengahnya ada pengaturan kaca spion Dan auto folding Selain itu ada pengunci pintu Pengunci jendela dan pengaturan jendela yang sudah all auto Di bawahnya ada speaker, bar foto, dan door pocket Transmisi CVT, dual pedal dengan footrest Nah park breaknya itu modelnya injek Yang posisinya di sebelah kisitu Di sini ada tuas pembuka kap mesin Ada back di lutut pengumudi Ada tombol untuk buka tutup pintu bagasi elektrik Ada pengaturan ketinggalan perutama Ada tiga dummy tombol Finishing diskring AC ada list silvernya Untuk bandas board atasnya ini plastik Sama di bagian bawah sini dengan jahitan palsu Itu di sisi driver saja Kalau di sisi penumpang depan Itu bahannya soft touch dengan jahitan asli Kuncinya kayak gini ya Nah ini dia Dengan tulisan Coracross di belakangnya Oke sekarang kita akan start up Kondisi pintu sudah buka Nah perusahaan ignitionnya ada di sebelah kiri sini Yang combo powernya ini Menandalkan ini mobil hybrid Sambil menjauh penda rem Ini pelapakan instrumen customnya Nah di sebelah kanan speedometer Ada layar MID dengan individual door warning Sekarang kita akan tutup pintunya Untuk motor area MID nya Di sebelah kiri kemudian di setir sini Ini sekarang menunjukkan Sisa bensin sama konsumsi BBM rata-rata Ada indikator echo Ada kecepatan secara real time dan sisa bensin Dan balik lagi ke informasi konsumsi BBM Selanjutnya ada informasi dari cruise control Ini sekarang kondisinya lagi mati Ada informasi perjalanan Ada waktu total berkendara sama trip meter Ada status dari hybridnya Ini sekarang mesinnya ada mkala nyalang Untuk mengisi baterai Selanjutnya ada pengaturan Anda bisa ngatur jam Pengaturan kendaraan Nah ini dia Anda bisa nyala matiin Pintu bagasi elektrik disini Sama ada tire pressure monitoring systemnya juga Dan di pengaturan Anda bisa Gantar ganti bahasa Unit Nyala matiin Mode EV Nyala matiin mode echo Dan lain sebagainya Ada picker messages juga Setelnya tiga palang Dibaruti dengan kulit Dengan spot grip di 10 dan 2 Dan Least silver Di sekililing cover airbag Ada airbag di sisi pengumudi Nah airbag untuk Semua tipe color close ini Ada 7 sampai ke pilar ya Di pengumudi steel di sebelah kiri Ada pengaturan MID Yang sudah ditunjukin tadi Sama ada pengaturan audio Lekap juga dengan bluetooth teleponi Dan voice control Sedangkan di sebelah kanan Ada cruise control Sama ada perbedaan mode Dan sick track Di belakang komedi steel Di sebelah kanan Ada pengaturan lampu chain Lampu utama Lampu kabut depan Yang canggihnya Lampu utamanya sudah auto Dan bahkan ada One touch turn signal Untuk lampu chainnya Sedangkan di sebelah kiri Ada pengaturan wiper Yang sudah auto juga Yang bisa Anda atur sensibilitasnya Tepatkan steel Manual dengan tech close ini Tapi lengkap Tilt Dan telescopic Head unit sudah diintegrasi Dengan layar sentuh Bukuran 9 inci Input USB iPod Bluetooth NFC Untuk ngecek sisa Sado E-Money Miracast Dan memiliki 6 speaker Termasuk 2 tweeter Di dashboard Nah di head unitnya ini Anda bisa ngingetin Ganjir gedapnya disini Nah ini penampilan Layar utamanya Untuk head unit Untuk integrasi Ada I-Money Yang bisa memperlihatkan Sisa Sado I-Money Anda Dengan menempelkan kartunya Dengan simbol NFC Ada Mobile Toyota disini Ada media Ada telepon Ada connection Ada menu apps Anda bisa mengakses Mobile Toyota Sekali lagi Notify Voice comment Dan memperlihatkan Sado E-Money Ini juga disini Ada pengaturan Anda bisa Mengatur Bluetooth Suara Layar Bisa gonta Ganti Tanggal dan waktu Ganti bahasa About Device Connection Dan lain sebagainya Termasuk Gladau juga Nah ini Nah layar dari head unit ini Digandakan sebagai Layar dari kamera mundur Nah itu dia Dengan adanya Indikator sensor Pakir belakang Di dalam Matingnya juga Ada tombol Hazard AC sudah dual zone Jadi di sisi Pemudu dan di sisi Pemperang depan Bisa set Sudahnya Masing-masing Dan bahkan Ada Tombol Untuk Membuskan AC Di sisi Drivernya saja Biar Hemat energi Mantap Di bawah sini Ada Tempat Penyimpanan Yang ada Bahan kaya Jadi Nge-grip Dengan adanya Ambient light Warna biru Transmisi CVT Dengan Brake mode Untuk Regenerative braking Ada Drive mode Sini Ada Power Dan echo Dan omel Dan omel Juga Selan itu Ada Tombol Untuk Mematikan Kontrol Daksi Sama Ada Tombol Untuk Nyala Mati Mode EV Ada Dua Buah Cuploader Amnes Bahannya Soft touch Kulit Amnes Bisa Sliding Tergantung Postul Tubuh Anda Dan Bahkan Amnes Ini Bisa Tangkat Untuk Mengakses Ke Konsol Tengah Yang Ada Bahan Bludu Di Bawahnya Oh iya Di dalam Konsol Tengah Juga Ada Kepala Atlet Untuk Jok Bahannya Kulit Sintetis Warna Hitam Dengan Motif Pervet Tengah Dan Jahitan Asli Warna Putih Sipio Tumpang Kedepan Dengan Head Gesture Ada Back Di Pilar Bek Hand Grip Model Detect Platform Mewah Warna Hitam Sampai Sisi Pernah Depan Engkat Dengan Cut Holder Kaca Lampu Review Mirror Manual Dengan Day Night View Ada Lampu Baca Kiri Kanan Yang Masih Makan Halogen Yang Tidak LED Nah Dua Sakla Ini Untuk Kontol Sun Lampu Lampu Bisa Dibuka Ventilasi Kayak Gini Dan Bisa Anda Buka Nah Kalau Cinema Tengnya Tidak Menyaik Kedam Kabin Anda Bisa Tutup Sun Lovenya Dengan Shade Ini Sun Preser Sisi Pengumudi Lengkat Dengan Cut Holder Kaca Lampu Dan Hand Grip Model Track Ada Twitter Ada Bag Di Sisi Punggupang Depan Nah Tadi Nih Di Dashboard Di Sisi Punggupang Depan Bahannya Soft Touch Dengan Jahitan Asli Tuk Golf Box Sudah Soft Opening Dan Ini Layout Dari Dot Tim Oke Kita Balik Ke Bangku Belakang Pengaturan Bangku Pembelinya Elektrik Ada Bag Di Sisi Bangku Depan Di Bawah Sini Ada Tuas Tengki Bensin Sama Ada Tulisan Color Cross Di Carpet Dota Di belakang Senadai Pintu Depang Termasuk Ada Bahan Soft Touch Di Atas Dengan Jahitan Asli Dan Soft Pad Kulit Di Armless Di Buah Ada Speaker Tapi Tidak Ada Akomodasi Apa-apa Sedangkan Pengaturan Jendela Auto Cup Holder Dan Door Handle Silver Di Atas Oke Duduk Di Bangku Belakang Bangku Pengu Bundinya Sudah Disertai Dengan Posisi Nyatinya Saya Saya Tingginya 167 Senti Kurang Kaki Lega Banget Begitu Porong Kepalanya Sama Kakinya Ini Bisa Selonjolan Dengan Cukup Baik Dan Pahannya Saya Bisa Tersanggah Dengan Baik Ada Tempat Pinpanan Pocket Di Belakang Bangku Penumpang Depan Saja Ya Kalau Di Sisi Pengubin Itu Enggak Ada Ventilasi AC Di Bawah Sini Ada Dua Port USB Untuk Charging Pengat Depan Tapi Ada Tonjolannya Tapi Enggak Terlalu Tinggi Tinggi Amat Sih Serta Ini Layout Dashboard Dari Penumpang Belakang Menurut Saya Sini Desain Dashboard Dari Toyota Coracross Ini Sama Persis Seperti Yang Ada Di Coral Generasi Kesebelas Ya Wajah Si Toyota Coracross Ini Memakai Platform Yang Sama Seperti Toyota Coral Generasi Kesebelas Tapi Mobi 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 Versi Coso Vernier Dari Coral Altis Di Atas Ini Ada Lampu Baca Kiri Kanan Tuk Bangku Belakang Hanger Tuk Bangku Belakang Model Detect Tambahan Kait Headrest Tuk Bangku Belakang Ada Sebut Tiga Tiganya Termasuk Di Bangku Tengah Ada Mesh Tuk Bangku Belakang Dengan Komodasi Dua Buah Cup Powder Di Bangku Belakang Dapat Isofix Juga Memiliki Pipatan 40 60 Dan Bahkan Ini Bisa Anda Recline Kalau Di Sebelah Kini Posisi Yang Lebah Kalau Di Sebelah Kanan Posisi Yang Tegak Oke Kita Balik Ke Bagasi Untuk Lipat Bangku Belakang Tinggal Tarik Tuas Yang Berada Di Sebelah Headrest Ini Posisi 40 Ada Top Tether Daya Isofix Sayangnya Untuk Pelipatan Bangku Baris Keduanya Ini Gak Rata Sampai Bagasi Kenapa Karena Tanjakannya Yang Sangat Tinggi Sekali Oh Ya Ada Tulisan Color Cross Di Kapit Belakang Juga Untuk Kelam Belakang Ceklam Juga Dengan Suspensi Belakang Torsion Beam Sebelum Kebelakang Yuk Kita Nyalakan Lampu Lampunya Dulu Untuk lampu Belakang Itu Sudah LED Bar Untuk lampu Rem Dan lampu Kabut Belakang Itu Sudah Sampai LED Kecuali Lampu Sains Lampu Mudah Masih Menggunakan Halogen Nah Di Lampu Belakang Ada Tulisan Color Cross Ada Emblem Hybrid Di Sebelah Kanan Ada Pakai Sensor Belakang 4 Titik Ada Reflektor Ada Ganis Warna Hitam Di Bumper Belakang Juga Muffler Di Sebelah Kanan Sini Ada Kamera Mundur Ada Wiper Belakang Devogel Belakang Reapway Spoiler Harmon Stop Lamp Dan Shark Fin Antena Nah Kamu Buka Pintu Bagasi Elektrik Tinggal Pecet Nomor Elektrik Yang Berada Di Atas Plat Nomor Bagasinya Kalau Bangku Belakang Ditegakin Luas Sekali Ya Bahkan Jauh Lebih Luas Dibandingkan Mazda CX30 Yang Sudah Saya Review Nah Kamu Nambah Bagasi Lagi Anda Bisa Melipat Bangku Belakang Yang Sudah Ditunjukin Tadi Di Sebelah Kiri Ada Lampu Bagasi Dan Di Bawah Sini Ada Dongklak Sama Ada Banserop Modanya Space Saver Kalau Di Sebelah Ada Tempat Penyimpanan Ada Pintu Bagasi Tinggal Pencet Tombol Ini Desain Dari Belakang Dari Toyota Coral Cross Hybrid Ada 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 Akses Singkatan Dari Alat Alat Pemadam Api Ringai Yang Sudah Tersedia Di Dalam Mobil Toyota Corolla Cross Hybrid Ini Yang Diletakkan Di Bawah Jok Penumpang Depan Tersedia 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 Hybrid ini sudah memiliki fitur auto folding yang artinya nih kalau saya kunci pintunya maka kaca spionnya akan otomatis kelipat dan kalau saya buka kembali pintunya maka kaca spionnya akan otomatis kebuka lagi oke teman teman demikian video review dari Toyota Coral Cross Hybrid jangan lupa anda klik like kalau anda suka dengan video ini komentar di bawah share video ini ke teman teman lainnya siapa tahu video ini bermanfaat untuk kalian semua serta subscribe channel FanXB ini plus nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video berikutnya di channel ini dan follow instagram saya dia ivan.xb16 dan ana.auto2000 terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay healthy dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati